Hai apakah teman-teman sudah memulai berbudidaya bahan bonsai ini adalah contoh Hai berbudidaya bonsai dengan cara mencangkok Hai ini adalah pohon cemara udang yang kita cangkok ya kawan-kawan jadi kita untuk melakukan cangkok untuk satu batang itu kita bisa langsung mencangkok banyak satu batang yang panjang itu kita cangkok dengan jarak kurang lebih setengah meter Hai untuk bahan atau media yang kita gunakan untuk mencangkok Hai kalau ini menggunakan kokopit ya kokopit itu dari serabut kelapa yang dihaluskan Hai mungkin teman-teman tahu ya dari serabut kelapa yang dihaluskan tapi yang sudah membusuk itu ya kawan-kawan kita juga bisa melakukan dengan bahan mos atau dari akar Hai pohon pakis ya yang berwarna hitam itu kita juga bisa melakukan dengan bahan itu untuk melakukan cangkok ya lumayan Hai untuk satu cangkok kalau kita sudah mengunduh dan sudah hidup di pot untuk dipisah-pisah itu satu seandainya harganya 25.000 ya teman-teman bisa membayangkan itu ada beberapa cangkokan tinggal mengalihkan saja ya kawan-kawan ini juga bisa digunakan untuk biaya perawatan bonsai ya sedikit bisa untuk meringankan untuk perawatan bonsai daripada kita merawat bonsai menggunakan dari hasil gaji atau di luar bonsai ya kita bisa menggunakan hasil budidaya sendiri yaitu dari bonsai untuk bonsai nah seperti itu tips saya buat teman-teman semua semoga bermanfaat buat teman-teman semua salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati